Intro Halo Sobat GM Bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Meninjau pembangunan kapal fregat merah putih Di galangan kapal PT PAL Indonesia Surabaya Jawa Timur Pada hari Selasa 23 Januari 2024 Prabowo mengaku bangga dengan pembangunan fregat merah putih Menurutnya fregat merah putih akan menjadi kapal perang terbesar di Indonesia Ada pun Indonesia telah memulai pembangunan konstruksi kapal fregat merah putih Setelah ditandai dengan kill laying atau peletakan lunas kapal di pabrikan PT PAL Surabaya PT PAL Indonesia ditugasi merancang kapal tersebut Dan bekerjasama dengan pabrikan Rossit Royal Dockyard Altidi asal Inggris Chief Operating Officer PT PAL Indonesia Iqbal Fikri Berharap pembangunan kapal ini dapat meminimalisasi ketergantungan impor alutsista Iqbal mengatakan kapal fregat merah putih Diharap memperkuat postur dan kekuatan TNI Angkatan Laut Ada pun PT PAL dipercaya untuk membangun dua unit kapal fregat merah putih Lloyd Register Klass selaku lembaga klasifikasi internasional Telah menyatakan kesiapan Indonesia untuk memproduksi sesuai desain yang diajukan oleh PT PAL Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!